Terima kasih Dalam laporan tersebut, tim ahli dari kepolisian Swiss menemukan Eril pada cekungan bendungan. Polisi pun memastikan bahwa sosok Emeril Can Mumtaz sudah tidak bernyawa. Kedutaan Besar Republik Indonesia kemudian mengonfirmasi jenasa Emeril Can Mumtaz atau Eril ditemukan di Bendungan Engelhalde. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, kepolisian telah melakukan identifikasi dan penelusuran DNA memastikan jenasa itu benar adalah Eril. Dubas RI untuk Swiss Mulyaman Hadad juga mengatakan jenasa akan secepat-cepatnya tiba di Indonesia dan diperkirakan pada Sabtu atau selambatnya hari Ahad, 12 Juni 2022. Sementara dilangsur dari laman media sosial Atalia Kamil, Ibunda Eril tersebut mengucapkan takbir. Dengan latar belakang konferensi vers tersebut, ia pun membenarkan bahwa Eril telah ditemukan. DNA dari jenasa yang ditemukan polisi Bern persis dengan DNA miliknya. Sebelumnya, Ridwan Kamil telah mengajukan cuti dan kembali berangkat ke Swiss. Berdasarkan informasi dari Juru Bucara Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya membenarkan Ridwan Kamil kembali ke Swiss. Ridwan Kamil akan berada di Swiss dari 9 hingga 19 Juni 2022. Seperti yang diketahui, Eril dilaporkan hilang terseret arus sungai Are pada Kamis 26 Mei 2022. Proses pencarian pun sempat sangat menyedihkan saat sebuah video Ridwan Kamil menelusuri pinggiran sungai Are selama sepekan. Terima kasih telah menonton!